Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, mengatakan bahwa serangan Israel di Lebanon pada Senin 23 September 2024 sebagai genosida. Pernyataan itu disampaikan saat Maduro mengadakan pertemuan dengan gerakan tanpa tanah Brazil di Caracas, Senin 23 September 2024. Maduro menyebut serangan tersebut bukan lagi sekadar ancaman, tetapi kenyataan. Ia juga menganggap serangan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza merupakan genosida. Ini bukan hanya menyerah, ini adalah sebenarnya. Apa yang terjadi pada negara Palestina di Gaza, genosid, apa yang terjadi pada saat ini, pada saat ini di Libano, genosid yang terjadi pada negara Arabi dari Libano. Serangan Israel di Lebanon pada Senin 23 September lalu telah menewaskan sebanyak 492 orang, termasuk lebih dari 90 wanita dan anak-anak. Kementerian Kesehatan setempat menyebut serangan itu juga melukai 1.645 orang lainnya. Jumlah korban dalam serangan satu hari tersebut sangat mengejutkan Lebanon. Terlebih, serangan mematikan itu hanya berselang beberapa hari usai peristiwa meledaknya pejer-pejer dan walkie-talkie di Lebanon. Menurut otoritas Lebanon, itu menjadi serangan paling mematikan sejak perang Israel Hezbollah pada 2006. Sebelumnya Israel telah mengeluarkan peringatan terhadap penduduk di Lebanon Selatan dan Timur untuk mengungsi menjelang perluasan operasi udara terhadap kelompok Hezbollah. Sementara itu, curu bicara militer Israel, laksamana muda Daniel Hagari mengatakan tentara akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mendorong Hezbollah dari perbatasan Lebanon dengan Israel. Hagari mengeklaim serangan udara yang meluas pada Senin 23 September 2024 telah menimbulkan kerusakan berat pada kelompok asal Lebanon itu. terima kasih telah menonton! Terima kasih.